Jadi teman-teman, berita yang udah lama banget kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin itu akhirnya keluar juga dan udah bukan rumor lagi, udah bukan spekulasi lagi, tapi keluarnya ini langsung dari Rockstar-nya karena di artikel Newswire ini, Rockstar akhirnya ngasih kita banyak banget petunjuk tentang GTA V Expanded and Enhanced Edition yang jadwalnya itu bakal dirilis bulan depan dan kita sama-sama tau kalau semua fans Rockstar di seluruh dunia ini lagi menanti rilisnya GTA V Expanded and Enhanced Edition di konsol next-gen untung banget mereka sangat peduli terhadap komunitasnya, jadi berita tentang Expanded and Enhanced Edition ini gak disimpan sendiri jadi gamenya nanti itu bakal dirilis sesuai jadwal, tanggal 15 Maret 2022 di PS5 dan Xbox Series XX fitur yang ditambahin itu ada banyak banget dan game changing banget mulai dari grafik 4K, 60fps, HDR, ray tracing, loading lebih cepat, 3D audio yang lebih imersif dan sebagainya pokoknya semua yang udah tersedia di PC itu bakal ditambahin di Expanded and Enhanced Edition nanti nah buat kita yang pernah main di PS4 atau di Xbox One progres karakternya kita baik di story mode maupun di onlinenya itu bakal bisa ditransfer ke konsol next-gen dan selain itu, khusus untuk player PS5 nih ya GTA onlinenya nanti itu bakal gratis selama 3 bulan pertama setelah gamenya resmi rilis tanggal 15 Maret besok terus selain itu ada juga fitur-fitur yang belum tersedia di versi PC gak kayak fitur grafisnya tadi yang kebanyakan udah ada di PC contohnya nanti kita bisa skip prolognya story mode jadi langsung bisa main online tanpa harus nyerakuin misi-misi awalnya GTA 5 ini penting banget ya yang pasti terus nanti juga bakal ada tutorial GTA online yang bener-bener baru jadi kayaknya entahlah mungkin kita gak turun dari pesawat entah mungkin kita turun dari oppressor atau gimana gak tau, kita lihat aja nanti dan ini juga penting terus ada juga fitur baru bernama Career Builder dimana waktu kita baru mulai GTA online kita bisa bebas milih 1 dari 4 bisnis entah itu MC Club, CEO, Night Club, atau Gun Running Bunker nanti juga bakal dikasih modal uang yang lumayan banyak untuk beli properti, buat beli mobil, dan semacamnya untuk player yang baru, baru main ulang GTA online di PS5 dan Xbox Series X dan buat kita yang transfer karakter dari konsol sebelumnya nanti bakal diberi pilihan mau ngelanjutin progresnya atau mau mulai ulang karakternya dari awal lagi dan ngedapetin bonus-bonus yang udah gue sebutin tadi kayak Career Builder atau duit gratisnya tadi jadi ya, pilihannya nanti ada di tangan kalian terus selain itu, di konsol next-gen nanti bakal ada satu tempat modif baru bernama House Special Works Auto Shop tempatnya itu ada di LS Karmid dan untuk player PC masih belum ada kabar apakah kita bakal bisa main Expanded and Enhanced Edition ini tapi satu hal yang gue tau pasti player PC bakal diharusin untuk terus berkutat sama permasalahan modder di GTA Online karena kita sama-sama tau kalau Rockstar itu sangat peduli kepada kita nah sekarang kita masuk ke pembahasan intinya yang kalian baca di judul suatu berita yang udah kita tunggu-tunggu sejak lama yaitu tentang sebuah judul lanjutan dari seri GTA yang masih kita gak tau judul pastinya apa tapi untuk common sense aja nih ya kita pake nama GTA 6 jadi disini Rockstar bilang dengan umur panjang GTA V yang belum pernah terjadi sebelumnya kami tahu banyak dari Anda telah bertanya kepada kami tentang entry baru dalam seri Grand Theft Auto dengan setiap proyek baru yang kami mulai tujuan kami adalah selalu bergerak secara signifikan melampaui apa yang telah kami berikan sebelumnya dan dengan senang hati kami mengonfirmasi bahwa pengembangan aktif untuk entry berikutnya dalam seri Grand Theft Auto sedang berlangsung dengan baik kami berharap dapat berbagi lebih banyak segera setelah kami siap jadi tetap pantau Rockstar Newswire untuk detail resmi dan biar gak ada yang bingung lagi di paragraf ini Rockstar itu menekankan ada kata a new entry yang artinya judul atau seri baru bukan remaster dari judul yang udah ada dan selain itu pernyataannya ini cukup menarik menurut gue pribadi terutama waktu ngeliat mereka harus menekankan kata well underway atau pengembangannya itu sedang berlangsung dengan baik karena gak lama kemarin ada berita yang menceritakan bahwa GTA 6 itu sedang mengalami development hell alias pengembangannya itu kacau balau dan dilaporkan juga kalau proyek GTA 6 itu terpaksa harus di reboot disini laporannya menggunakan kata reboot yang bisa diartikan kalau proyek GTA 6 itu bener-bener harus diulang dari awal terutama semenjak perginya Dan Hauser dari Rockstar alur ceritanya GTA 6 juga harus dirubah besar-besaran dan ini cukup masuk akal karena otak ceritanya GTA series dan RDR series itu gak lain adalah Dan Hauser dan setelah dia pergi dari Rockstar ya wajar aja sih kalau mereka harus melakukan banyak perubahan dan karena kekacauan yang harus dihadapi ini GTA 6 itu secara internal disebut sebagai proyeknya Rockstar yang paling kacau terus lain itu ada satu hal yang menarik banget yang perlu kalian tahu jadi GTA 6 itu diumumin secara resmi oleh Rockstar tanggal 4 Februari 2022 dan tepat 2 tahun sebelumnya tepatnya tanggal 4 Februari 2020 kita bisa lihat ada berkas ini yang tanggalnya itu sesuai dan berkas ini gak lain adalah form 8K yang artinya ditujukan kepada para pemegang saham dan juga kepada SEC atau badan regulasi yang mengatur tentang exchange di Amerika sana yang maksud dari berkas ini adalah untuk mengumumkan kepada pemegang saham dan SEC tadi bahwa ada salah satu orang penting yang meninggalkan perusahaan ini jadi meskipun berita tentang keluarnya Dan Hauser itu baru muncul tanggal 5 Februari secara legal dia udah keluar dari Rockstar dan Take-Two Interactive per tanggal 4 Februari 2020 tepat 2 tahun sebelum Rockstar mengumumkan tentang GTA 6 nah dari fakta barusan kalau gue boleh bikin spekulasi liar nih ya kita sama-sama tau kalau alur cerita RDR 2 itu merupakan sindiran dari Dan Hauser dan timnya untuk Take-Two Interactive karena gimana pun juga yang bikin alur ceritanya RDR 2 sebagian besar itu adalah Dan Hauser seperti contohnya adalah karakter Leopold Strauss yang dikeluarkan dari gengnya karena dia suka nyuruh si Arthur Morgan untuk nagih hutang ke orang-orang gak peduli caranya itu kayak gimana dan Leopold Strauss itu digambarkan sebagai seseorang yang sangat tamak dan nama CEO-nya Take-Two Interactive sendiri adalah Strauss Zelnick kalian yang ngikutin channel ini pasti tau lah ya ceritanya itu kayak gimana dan gara-gara ini gue jadi sedikit kepikiran apalagi berkat laporan Development Hell tadi yang bilang kalau alur ceritanya GTA 6 itu harus diromba habis-habisan gue sempet kepikiran gimana kalau ternyata perubahan alur ceritanya ini dilakukan selain untuk menghindari permasalahan royalti di kemudian hari tapi juga merupakan sebuah upaya dari Take-Two Interactive untuk membalas Dan Hauser yang udah mocking menghina Take-Two Interactive secara barbar di RDR 2 pertama dari si Leopold Strauss tadi terus ada juga beberapa easter egg yang menunjukkan betapa serakahnya Take-Two Interactive ini contohnya seperti yang udah dibahas di channelnya Strange Man ini dan contohnya itu masih ada banyak lagi jadi kalau kalian semua nunggu GTA 6 karena pengen main gamenya gue pribadi justru nunggu GTA 6 itu untuk tau apakah drama internal ini bakal terus dilanjutin dalam bentuk easter egg di GTA 6 nanti ya gue gak tau dan masih belum ada yang tau kita tunggu aja nanti akhirnya kayak gimana dan jujur aja berita tentang GTA 6 ini gak bikin gue ngerasa hype sama sekali dan sama sekali gak mengurangi niat gue untuk pensiun dari kontennya Rockstar karena kalau kita lihat dari analisa fundamental sahamnya Take-Two Interactive ya semuanya ini udah predictable banget nanti bakal gue jelasin kenapanya di video selanjutnya yang bakal gue upload besok sekalian gue mau jelasin kenapa gue mutusin untuk pensiun dari konten Rockstar meskipun mereka baru aja ngumumin tentang GTA 6 jadi ya makasih banyak buat kalian yang udah mampir ketemu lagi besok gue di Mepamit duluan jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye-bye and have a nice day sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.